Hai sekasya Oke guys kembali bersama gua disini restu dan suri kesempatan kali ini gua akan bahas nih masa bang GR GR apa yang nyebelin nih nah jawabannya adalah grow anjay jadi ironia adalah salah satu tank yang menurut gua cukup reseh ya bisa pabila kita nggak respect sama hero ini cukup nyebelin dan kalau kita pun respect sama hero ini juga menurut gua ini tetap nyebelin juga sih kaya sifat dia anjay dan suri kesempatan kali ini gua akan bahas kesalahan user grog di mobile edge so nggak usah baca cintinya ikan hima kan cucut Nggak usah banyak camcut kita langsung saja ke videonya cut eh apa sih agak jelas tak kenal kata sayang kita langsung saja kenal nih sama segi skill dari grog Oke dari skill pasif dari seorang grog nih ketika dia dekat sama tembok ya kisya dia akan mendapatkan babi babanya ya seperti tambahan moment speed terus tambahan physical defense serta tambahan exp atau level jadi keras banget dan bandar banget kalau dia deket sama tembok untuk skill satunya dia mengayunkan senjata ini bisa ada dua opsi diculkan atau dilepaskan bisa juga di cancel audiensel kita mau kabar ikisya dan untuk skill2 nya seorang grog mengeluarkan tembok nih tapi bukan tembok cinta ya kisya dan yang terakhir adalah ulti dari seorang grog ia berlari karena yang ditentukan ini kalau nabrak musuh itu ada efek rot kontrol seta airbond usaha bacot ikan hima kan bikin cat okelah saja cek hidup asik kesalahan pertama yang biasa dilakukan user grog adalah enggak memaksimalin pasif dari seorang grog seperti yang kita tahu contohnya di video ini drop nih kalau deket sama tembok dia nih mendapatkan babnya berupa yang berarti gua bilang movement speed tambahan darah dan apis kali event soalnya di video ini lo bisa lihat darah kuani nambah terus nih kepala kalau udah dilengkapi bisa movement speed yang dikeluarkan seorang grog nih cukup ngeri juga sih buat rotasi dan buat king lawan seperti yang kita tahu grog mempunyai pasif yaitu earthen force jadi ketika dia berada dedikat dinding atau tarat grog memperoleh 10% movement speed nih 15 plus 8% level hero yaitu sebuah physical defense dan 18 tambah 4,8 level hero yaitu HP regen tambahan dan juga setiap physical attack attack tambahan yang diperoleh grog akan meningkatkan physical defense-nya sebanyak 0,5% jadi Sony kalau grog jadi salah satu hero front yang jago ngebet jago ngeplank tuh kalau juga cukup warit banget apa kalau nih bisa dia nutup nutupin hero magi kalau nggak gitu Marsmen lawan dia dibekali dengan pasif ini kalau gua dia cukup OP dan tidak tidak jarang juga seorang rog nih aja di salah satu hero yang sangat ditakuti di rank atas Indonesia jaga di kesalahan kedua adalah penggunaan skill 1 yang salah-salah nih atau skill AOE dari grog jadi grognya punya skill 1 yang bisa dilakukan dengan dua opsi yang pertama dengan cara di cancel dan yang kedua dengan cara dilepas ya ini lepas udah tukar perasaan maka dia asik jadi eh skill AOE atau power of nature dari grog nih dia nih mengangkat senjatanya dan nyerang lawan di sekitar dengan memberikan 300 plus 160% physical attack tambahan dan physical defense dan menyebabkan efek slow kepada mereka sebesar 40% ini berlangsung berselama dua ketik Indonesia namax kalah dengan waktu pengumpulan kekuatan jadi semakin lo nama eh nama semakin lo lama ngeden atau lo nahan kalau lo lepas namaxnya semakin besar jadi eh yang kesalahan banyak dilakukan seorang user grog nih ketika dia nih dikejar kalau gitu ketika dia ngapa-ngapain skill satunya nih dilepas ini justru salah ya bisa harusnya kita harus meng-cancel kenapa bang kau di cancel karena efek animasi yang menyebabkan slow ini bisa justru eh memudahkan tim lawan kita untuk mengejar kita bisa dan opsi yang kedua adalah kita lepas jadi ada ada damage tambahan atau AOE dari seorang grog nih ketika melepaskan skill satunya dan poin terpenting adalah grog nih ketika dekat sama tebok dan dia nyalain skill satunya itu dia bebas efek sisi atau hot control molodi ulti amatai grill molodi eh tendang ama cowo molodi apa ya intinya lo di apa sih kena kena sih situ lebih basic isya jadi so kalian harus pandai menggunakan skill satunya di lepas atau di cancel anjing jangan 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 apapakah kamu pernah melihat oke di nomor terakhir ada penggunaan skill ulti yang enggak kena tembok nih kebanyakan dari user grog nih nggak tahu padahal pentingnya kita mengulti ke tembok atau istilahnya kita gedukin ke tembok kalau kita cuma istilahnya cuma ngulti doang asal-asalan nggak kena tembok tuh beda ya guys ya kalau kita kena kena tembok tuh kondon redaktionnya berkurang kalau kita nggak kena tembok musuh nggak kena stun cuma kena Adwan doang jadi bisa bedanya guys ya keuntungan kalau kita kena tembok ama nggak kena tembok pasti lebih OP kalau kita kena tembok ya guys ya sunnya juga lumayan lama 1,8 detik dijelasin di ketentuannya uti dari grog nih bilchers grog berlari karena yang ditutungkan memberikan 360 plus 75 total skala tech skill defense dan menyebabkan efek airborne kepada lawan yang berada di jalurnya jika dia menabrak dinding atau tarat selama proses ini dia memberikan 360 plus 90 total skala tech skill event tambahan dan menyebabkan efek stun kepada lawan yang berada di sekitarnya selama 1,8 detik jadi mulai dari sekarang kalian harus eh istilahnya minimal nabrak tembok lah jadi musuh yang berada di dekat kalian nih akan kena efek stun yang cukup lumayan lama 1,8 detik hampir 2 detik ya guys kalau di luar 5 versus 5 aja waktu segitu bisa rata sih guys jadi so kalian harus pandai-pandai dalam memprediksi nih kemana arah gerak lawan dan langsung kita getuhkan ke timbok seks selamat menikmati